Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu perwarisan sifat hukum Mendel Iya, coba jelaskan Ananda Rusdi Perwarisan sifat hukum Mendel adalah hukum mengenai perwarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johan Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman Ya, betul sekali Oke, Ananda Itu adalah materi yang minggu lalu saya jelaskan Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang KD indikator yang akan dicapai Yang pertama yaitu menjelaskan pola hereditas pada makhluk hidup Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup Yang ketiga, mencontohkan peranan hereditas makhluk hidup Dan yang keempat yaitu menerapkan konsep gen letal dan gagal pisah Oke, baiklah Pada pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan tentang pola hereditas makhluk hidup Apa itu hereditas? Hereditas adalah perwarisan sifat-sifat fisik Biokimia dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya Gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam inti sel Hereditas sebagai penurunan sifat dari induk kepada keturunannya Keturunannya yang dihasilkan dari pertawinan antar Individu mempunyai perbandingan penotip maupun genotip Yang mengikuti pola tertentu Aturan-aturan dalam perwarisan sifat ini disebut pola-pola hereditas Teori pertama tentang sistem perwarisan yang dapat diterima kebenarannya dikemukakan Pada 1865 oleh Gregor Johan Mendel Seorang biarawan dan juga ilmuwan yang mendirikan ilmu baru dalam ilmu genetika Teori ini diajukan berdasarkan penelitian persilangan berbagai varian Varietas kacang kampri atau pisum satifum Hasil percobaannya ditulis dalam makalah yang berjudul Experiment on Plain Hydridization Dari situ ia mengusulkan tiga hukum perwarisan Mendel Di antaranya hukum sekresi di mana pada pembentukan gamet Setiap gen induk atau parent akan berpisah agar gamet anaknya mendapatkan gen dan kedua induk Hukum asortasi bebas di mana gamet akan bertemu secara acak Hukum dominasi di mana terdapat sifat atau alel yang mempunyai kemungkinan diturunkan lebih dari sifat yang satunya Sifat yang satunya lagi itu resesif Dalam mempelajari genetika Teori Mendel sangat penting bahkan dijadikan dasar dalam memahami genetika dan digunakan untuk analisa atas pola-pola perwarisan genetik Hukum Mendel adalah hukum yang menerapkan bagaimana pola dan mekanisme perwarisan sifat Hukum Mendel terdiri dari dua yaitu Hukum Mendel 1 Hukum segregasi adalah pernyataan bahwa ketika berlangsung pembentukan gamet pada individu Akan terjadi pemisahan alel secara bebas Persilangan monohidrit membuktikan hukum Mendel 1 Persilangan monohidrit merupakan persilangan dengan satu sifat beda Hukum Mendel 2 Hukum Mendel 2 adalah pernyataan yang menyatakan bahwa Pada saat penentuan gamet gen-gen alel akan memisah secara bebas dan mengelompotkan secara bebas pula Persilangan dihibrit merupakan bukti berlakunya hukum Mendel 2 Mendel melanjutkan persilangan dengan menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda Atau dihibrit yaitu warna dan bentuk kacang ercis Dia menyilangkan kacang ercis biji bulat warna kuning dengan kacang ercis biji Kisut Warna hijau Hasilnya F1 memiliki fenotip kacang ercis biji bulat warna kuning 100% Setelah 3 bulat hijau dibanding 3 kisut kuning dibanding 1 kisut hijau Jenis-jenis persilangan Pada persilangan artinya proses perkawinan antar makhluk hidup satu jenis atau spesies dengan sifat yang berbeda Jenis persilangan ada 2 jenis persilangan yaitu persilangan monohibrit dan persilangan dihibrit Inilah materi yang saya jelaskan Apakah anak-anak sudah paham? Paham Oke baiklah Dan selanjutnya ibu akan membagi kelompok Baik anak-anak mungkin kalian semua sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya Insya Allah pekan depan kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya Baiklah pada hari ini Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini Yaitu materi pola hereditas pada makhluk hidup Saya ibu Baiklah tadi Andrian sudah menyimpulkan tentang materi pada hari ini Yaitu pola-pola hereditas pada makhluk hidup Dan hari ini ibu akan memberikan tugas untuk persiapan pembelajaran materi selanjutnya Dan materi selanjutnya yaitu materi tentang pola-pola hereditas manusia Oke baiklah sekian pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Dan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh